Intro Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari FMT Najib beri isyarat BN berdepan risiko besar jika tangguh lagi PRU15 Kuala Lumpur bekas Perdana Menteri Datuna Seri Najib Razak memberi isyarat Bahwa barisan nasional akan berdepan risiko besar jika PRU15 ditangguhkan untuk tempo lebih lama Bilakah PRU15 saya tak pasti tetapi Sianak kongsikan perkara ini untuk pertama kali Sianak mengaku kita sepatutnya buat PRU14 selepas sukansi 2017 Jika kita adakan PRU selepas itu barangkali BN menang besar Tetapi desakan pihak tertentu kita tangguh bila tangguh keadaan berubah Katanya ketika berucap sempena konvensi BN sempena ulang tahun BN ke-48 di pusat dagangan dunia Kuala Lumpur PRU14 diadakan pada 9 Mei 2018 Setelah parlimen dibubar pada 7 April 2018 Pada pilihan raya itu PH diketuai Dr. Mahathir Mohamad Berjaya menumbangkan kerajaan BN dengan majoriti muda 113 Menakallah warisan menang 8 kerusi Menjadikan keseluruhan 121 kerusi di parlimen yang cukup Untuk membentuk kerajaan baru Ia kekalahan bersejarah UMNO dan BN sejak memegang Tampuk kerajaan selepas kemerdekaan pada 1957 Sebelum ini Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamedi dan timbalannya Mohamad Hasan Adalah antara individu yang lantang mendesak kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob mengadakan PRU15 selepas memorandum Persevalman MOU bersama pembanggang tamat pada Julai nanti Mereka mendakwa faktor feel good yang dirasai rakyat Dengan kembalinya sokongan kepada BN Sesulan kemenangan dalam beberapa siri pilihan raya negeri PRN Perlu diambil kesempatan oleh parti itu Sementara itu Najib yang juga pengurusi lembaga penasihat BN Berharap kepimpinan tertinggi UMNO berunding Sebaiknya bagi menentukan tarif PRU15 Kita dah putuskan Tepaib, Zahid, Tokmat dan ketiga-tiga naib presiden Berundinglah sebaik-baiknya Pastikan kita bantu pada menteri untuk membuat keputusan tepat Pilihan tepat karena risikonya terlalu tinggi Ini bukan soal Najib, soal Zahid, soal Ismail Ini soal masa depan negara Buatlah keputusan tepat dan bijaksana Jangan kita pikir pasal hal diri Tetapi pikirlah masa depan parti dan negara katanya Terima kasih telah menonton!